Kepada pekerjaan kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita Sangat disayangkan dalam kita bekerja, dalam kita berinteraksi sosial Dengan sesama teman-teman yang ada rekan-rekan di sekitar kita Dan kita mengerjakan mengharapkan amri Maka teman kita dengan pekerjaan dan sebagainya Mungkin tidak bisa awet Saya mengalami itu ya Ketika kita bekerja mengharapkan amri Akhirnya yang ada di pola pikir kita Ampapak, makasih dan juga ajak Assalamualaikum wr. wb Jumpa lagi dengan saya Denny Distira Di channel Denny Pertualangan si Denny Baru di tempat perusahaan Denny yang baru Sebelumnya perlu Denny kasih info bahwa Dulu Denny kerjanya di perusahaan jasa ekspedisi di JNE Tapi sekarang Denny udah nggak di JNE Denny resen, Denny pindah ke PT POS Indonesia Nah hari ini kebetulan Denny mau nge-show Denny ingin berbagi tentang hal-hal yang positif Apalagi sekarang di tengah-tengahnya lagi Parahnya, viralnya, isunya Ya kalau isu sih bukan isu ya Terus dengan adanya kecemasan buat orang banyak Khususnya untuk wabah virus corona Tapi hari ini Denny tidak mau membahas tentang corona Tapi Denny ingin membahas tentang Apa sih itu leadership gitu ya Denny ingin menceritakan tentang cat-cat Bagaimana kita menjadi seorang leadership yang baik Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin Yang betul-betul memiliki power Yang bisa mengendalikan anak buah Atau tim di bawah kita ya Atau orang bijak Jika Anda menjadi seorang leadership Jadikanlah timmu menjadi super team Bukan untuk menjadi superman Oke hari ini Denny ingin menyampaikan leadership Rumusan masalahnya adalah Pentingkah leadership untuk saat ini Ya itu mungkin bisa dijawab di hatinya masing-masing ya Kalau orang menjadi seorang pemimpin Pasti leadership atau jiwa pemimpinan Sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan gitu ya Oke Denny akan menceritakan Apa sih itu leadership gitu ya Jadi leadership itu proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada penikutnya Dalam upaya mencapai tujuan organisasi Jadi seorang leadership adalah seorang pemimpin yang dia diberikan amanah Oleh owner Owner ya pemilik Atau enggak oleh jabatan yang maledek tinggi Untuk kita memimpin dalam suatu pekerjaan Itu supaya pekerjaan itu bisa menjadi lebih baik Ya gitu ya Yang penting adalah Bagaimana cara memimpin diri kita Ya Kenapa sih Untuk kita untuk menjadi seorang leadership Kita harus belajar untuk memimpin diri kita sendiri Karena sesuatu hal yang kecil Itu akan beranjak kepada hal yang besar Jadi itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya Terus Bagaimana sih sifatnya seorang leadership ya Ini perlu kita tanamkan Kita dengar baik-baik ya Bagaimana sifat leadership Satu Beriman Dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah Yang kedua Adil dan jujur Yang ketiga Arif Bijaksana Dan bertanggung jawab Yang keempat Visioner dan inspiratif Yang kelima Disiplin Rajin Cerdas Ulet Cekatan Dan tanggap Yang keenam Ikhlas Atau tanpa pampri Oke Ini akan kupa satu-satu ya Yang pertama Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maesah Ya khususnya kita hidup di Indonesia ya Kita beragam dengan Berbeda-beda agama Jadi ketika kita mempunyai keyakinan Ya kita harus tetap bertakbol Karena apa Kita tidak hanya menjadi seorang leadership itu Di dunia nyata Tapi menjadi leadership diri kita sendiri Bagaimana hubungan komunikasi kita dengan Tuhan Yang maesah Itu bisa berjalan dengan baik Maka hubungan kita yang ada di dunia Yang ada di bumi Maka akan berjalan dengan baik juga Jadi ibarat Komunikasi Atau menjadi seorang leadership itu ada dua Secara vertikal Jadi ya vertikal ini antara hubungan kita dengan Tuhan Yang maesah Kalau kita komunikasinya sangat baik Maka hubungan kita secara horizontal Yang ada di dunia nyata Kita akan diberikan kelancaran Jadi dengan kita mempunyai iman yang kuat Ketika kita berpikir Ketika kita memberikan suatu solusi Ketika memberikan suatu amanah Pesan kepada tim yang dibawa kita Maka kita akan berpikir dua kali lagi Misalnya contoh Kalau kita tidak beriman Tiba-tiba Istri saya Misalnya istri saya Dicederai sama orang lain Saya sebagai jiw Pemimpin Yang tidak beriman Maka waduh istri saya dipukulin Eh kamu 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 ikut saya Ayo kita kesana Kita gempur itu kita pukulin juga Nah akhirnya apa Efek dari masalah itu Betul kita punya tim Kita yang mengontrol Kita yang Mengondisikan Akhirnya apa Dengan kejadian itu Yang dipukulin itu Ternyata ada kesalahpahaman Dan melaporkan ke polisi Akhirnya saya di penjara Anak buah saya di penjara Ini dan sebagainya Siapa yang menyesal Tapi kalau kita beriman Kita berpikir dengan positif ya Bahkan dengan beriman Maka pikiran kita akan positif selalu Begitu contohnya Terus yang kedua Dengan jujur Nah Ketika kita menjadi pemimpin Ketika kita menjadi leader Kita harus bersifat adil dan jujur Adil dalam arti kita tidak boleh memilih Kepada siapapun di dalam Di dunia pekerjaan Maupun di dunia rumah tanda kita juga ya Jadi adil itu dalam arti Jikalau di dalam perusahaan itu Ada dua karyawan Dia yang melakukan kesalahan Di antara satunya Dan saling Saling menjatuhkan Kita harus Berdasarkan fakta Kita harus cari Masalah Sumber masalah yang betul-betul Terjadi Bukan karena kita memilih Orang itu bersalah dan tidak bersalah Itu berdasarkan Oh dia itu dekat banget sama gue Oh yang ini Gak terlalu dekatnya sama gue Bener Padahal yang gak dekatin orangnya bener Akhirnya mau gak mau Orang yang bener saya belain Nah itu yang sangat salah Apalagi ketika kita menjadi Sangat pemimpin Ketika kita mau merekomendasi Bahwa Karyawan Yang harus dipromosikan Untuk menjadi next level Next level Bukan berdasarkan Like atau dislike Tapi berdasarkan kinerja Baik Bukan karena Unsur kedekatan kita Nah itu Tanamkan Rasa Keadilan Terus jujur Nah kita Ketika Bekerja Ya memang kita harus tanamkan jujur ya Karena Dengan kita bekerja jujur Ya insya Allah Rezutinya itu berkah Nikmat Enak dirasakan Gitu ya Tapi kalau kita gak jujur ya Mungkin Ya apa yang kita kerjakan Mungkin Untuk saat ini enak Tapi Kedepannya gak bakal enak Gitu Ya itu Pembuahan dari kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Kalau iman kita kuat Maka akan Wah Hati kita itu jadi Buah jujur gitu ya Dan itu sudah pernah Denny terakan Gitu ya Ketika Denny jujur Bekerja di dalam Suatu perusahaan Jujur loh saya ya Dulu waktu saya di JNE Saya itu karyawan yang multifungsi Multitalent Terus multitasking Ya Semua apapun yang dulu Di perusahaan Denny Di JNE Denny itu bisa semua Dari IT Ya Dulu ada CCTV Ada telepon PHP Proble Manggil Teknisi dari luar Itu bayar 300 ribu Saya bilang Bu Gak usah Saya aja yang benar Kamu bisa Bisa Bu Gratis Ya Terus yang kedua Selain itu Kebersihan kantor ini Dan sebagainya Terus saya diberikan Kepercayaan Saya sampai Belanja Sampai Sekolah Keupang Ke Jakarta Kalau ke Jakarta Udah sampai bulan balik Sampai naik kereta Naik kereta Naik pesawat Dan naik apapun lah Pokoknya saya diberikan Aplikasi Dan disitu Disisi Orang di sekitar saya Itu Banyak yang tidak suka Katakan saya Tapi saya sih Yakin dan percaya ya Ketika orang yang Tidak suka dengan saya Berarti dia itu Orang yang Apa ya Orang yang Sifatnya iri Iri tanda tamaku Kalau orang tidak suka dengan kita Berarti kita Jauh Satu langkah Lebih baik daripada dia Karena dia Berpikirnya negatif Waduh Kok bisa sih dia ini Anak baru Bikin ke Jakarta Dan dia Kok anak baru Kok bisa kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Akhirnya begitu Terus Kita next ya Saya gak mau cerita Tentang Kepahitan saya Waktu di perusahaan saya yang lama Yang lalu Biarlah berlalu Setiap Masa Pasti ada masanya Ada waktunya Memang mungkin Rejeki saya Sampai gini Cukup 3 tahun Makanya Denny bisa Mengupgrade Niri Terus Denny bisa Beranjak lagi Ke perusahaan Expedisi yang Lebih baik lagi Oke yang ketiga Arif Bijaksana Dan bertanggung jawab Nah Perlu Denny sampaikan Arif Bijaksana Dan bertanggung jawab Jadi semua pekerjaan Ya Kita harus bijaksana Kita harus tegas Kita harus bertanggung jawab Kalau prinsip Denny Pekerjaan hari ini Harus selesai Hari ini Jadi jangan Pernah menunda-nunda Pekerjaan Yang belum Permah Diselesaikan Semakin kita menunda Pekerjaan itu Maka Pekerjaan itu Akan menjadi Pemwaktu Di suatu saat Karena Pemikiran kita Ini kan terbatas Ketika kita sudah Bekerja Kita pulang Ketemu anak istri Artinya pekerjaan Yang belum selesai Ini akhirnya dilupakan Itu banyak Sering terjadi Seperti itu Makanya Denny Terbiasa dulu Waktu masih di JNE Bahkan sampai di kantor Post Denny pulangnya Malu-malu Karena apa Denny mau Menyelesaikan pekerjaan Itu pekerjaan Hari ini Harus selesai Hari ini Jadi Denny tidak mau Membawa Sisa pekerjaan Yang belum selesai Dibawa pulang ke rumah Buat saya Tidak profesional banget Kalau kita Bekerja Sering mengendanunda Dan disitu Akan timbul ada Namanya males Gitu ya Males Gak bertanggung jawab Rugi Yang rugi siapa? Yang rugi anda sendiri Dan karir anda Dan juga perusahaan anda Dan Rezeki yang kita terima Artinya kita kerja Tidak berkah Nah ini Apa ya Sampai Yang Dini Sampaikan Yang bisa didapatkan Apa Pekerjaan hari ini Selesaikan Hari ini juga Gitu ya Terus Visioner Dan inspiratif Jadi kalau Visioner Jadi ketika kita Mempunyai visi Dalam pekerjaan kita Ketika kita punya visi Dalam Apapun Itu harus kita Langsanakan Kita harus kita Kerjakan Dengan sesuai Dengan keyakinan Hati kita Diri kita Untuk kita menjadi Lebih baik Untuk diri kita Untuk perusahaan kita Untuk orang banyak Gitu ya Kalau kita tidak Mempunyai jiwa Visioner Dan inspiratif Ya Dikatakan Kita Menjadi Seorang leader Yang mungkin Penuh keraguan Gitu ya Jadi kalau Kalau saya sih Memang Tidak pernah ada Keraguan dalam diri saya Saya Selalu Berkata diri saya Pasti saya bisa Anda bisa Kenapa saya tidak bisa Logikanya seperti itu Dan saya selalu Menanamkan Positive thinking Dalam diri saya Bagaimana Caranya kita ini Menjadi seorang leader Yang inspiratif Komunikatif Andai Memberikan contoh Yang baik Dan benar Gitu ya Terus yang kelima Disiplin Rajin Cerdas Uleg Cekatan Dan tanggap Jadi Seorang leader Atau seorang Memimpin Itu Harus kita Tanamkan Tidak hanya Dari kemintaran kita Saja Dari IQ Kita Tapi kita harus Menanamkan Kedisiplinan Dari kita Ya Disiplin itu Bisa dimulai Dengan hal yang kecil Yang pertama Yang pertama Jangan pernah Datang terlaku Itu saja Yang kedua Disiplin itu Dimulai Dari kita Bangun tidur Dah Gitu ya Biasanya bangun tidur Jam berapa Terus Habis bangun tidur Kita tunggu Ngapain Gitu ya Ada yang Habis bangun tidur Pasti Oh masih jam segini Duduk tidur Gitu ya Nah Disiplin bisa kita Mulai Karena Orang bijak Gula Bangunlah Lebih pagi Supaya rejekimu Gak dipatok ayat Emang betul Dengan Kita bangun pagi Rejeki Akan dipatok ayat Itu betul Itu bukan mitos Tapi saya betul Betul-betul Mengalaminya Dan saya Merasakan Dengan kita bangun Siang Maka Apa yang kita Dapat masalah Gitu ya Masalah Terus Kalau rejeki Kalau kita bangunnya Lebih pagi Rejeki yang kita dapat Apa udara Apa ya Badan kita sehat Kita fresh Terus Luang makhluk Yang untuk kita kerjakan Banyak juga Bisa kita kerjakan Lebih dulu Gitu ya Nah Pokoknya Disiplin Diutamakan Ya Gitu Terus Yang keenan Ikhlas Apa Amin Nah Ini yang sulit Kenapa sih Ikhlas itu saya taruh di poin 6 Jadi perlu saya sampaikan Bahwa Dalam kita bekerja Orang bijak mengatakan bahwa Ada bekerja Sama dengan Ibadah Gitu ya Dengan kita bekerja Tanamkanlah rasa ikhlasan Rasa tolong menolong Kepada sesama Bapak Dan kita bekerja Dalam kita berinteraksi Sosial Dengan sesama Teman-teman Yang ada rekan-rekan Di sekitar kita Dan kita Mengerjakan Mengharapkan Pampir Maka Hubungan kita Dengan pekerjaan Dan sebagainya Mungkin Tidak bisa awet Saya mengalami Itu ya Ketika kita bekerja Mengharapkan Pampir Akhirnya Yang ada di pola pikir kita Apa Waduh Atasnya gak dibayar aja Atasnya gak dibayar aja Udah pada capek ini Dan sebagainya Rugi saya Akhirnya saya Mengerjakan Itu apa Dengan setengah hati Tapi kalau kita Bekerja dengan ikhlas Kita akan Mengerjakan Sesuai Dengan Rasa Care kita Pada pekerjaan Dan sebagainya Oke Sekian dan terima kasih Itu Leadership Yang bisa Dini sampaikan Sebenarnya banyak sih Poin-poinnya Lagi Dini bakal ceritakan lagi Hal yang Lebih baik Lebih positif Oke buat teman-teman Yang Yang ada di rumah Mohon abai Pemerintahan Lebih baik Stay di rumah Jaga diri Dan keluarga kita Semoga diberi Kelindungan Diberi sehat selalu Diberi panjang umur Oke guys Jangan lupa Like dan subscribe Saya Demi Bistira Salam sukses Sehat Sukses Luar biasa Sekian dan terima kasih Saya Demi Bistira Saya pamit Untuk Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax